Hai gitu terus dibentuk crispy nah setelah gerimpil kribu baru diangkat silahkan dilihat hasilnya nah sementok krispainya itu seperti ini caranya biar enggak bantat nah ini enggak pakai bumbunya masuk mohon bisa sampai walaupun tepung aja enggak usah dikasih bumbu bisa seperti ini ya ini hasilnya bosku ya nah sangat crispy sekali silahkan dilihat Wow santikan bosku ya udah kita masukkan dulu sip wuih ampun Pak Toyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel YouTube momon vlog make hari ini Mas momon mau bikin ayam fresh chicken harganya lima ribuan dan seperti apa caranya silahkan ditonton sampai selesai jangan di skip video hari ini semoga video hari ini bermanfaat untuk penonton setia Mas momon vlog make dan ini silahkan ditonton video hari ini ya nah ini ayam yang sudah Mas momon potong-potong ini tadi ayamnya itu satu kilo jadi sepuluh potong jadi besar-besar karena hari ini apa harganya itu beda sama biasanya biasanya kan 4.000 harganya nah ini 5.000 sayap segini besarnya cuma 5.000 murah meriah dan hari ini harga ayam itu daging itu harganya harganya berapa coba harganya 37.000 bosku tapi semoga dapat untung ya hari ini Mas momon motong satu kilo setengah ini tadi ya satu kilo setengah nah istilahnya ya ada berapa potong tadi sekitar 15 potongan kita mau bumbu ya Mas momon hari ini promosi bumbu-bumbu resep momon vlog make buat pemula lah ini bumbunya segini itu buat bumbu marinasi ayam nah misalkan sampai ayamnya 5 kilo daging lah cukup satu bungkus bumbu marinasi ayam ini nah harganya berapa Mas momon lah harganya satu bungkus ini kalau ngambil 5 bungkus harganya 12.000 kalau ngambil 10 bungkus harganya cuma 10.000 rupiah satu bungkusnya ya itu belum ongkirnya ya ongkirnya yang beli yang nanggung nah misalkan sampan mau beli silahkan WA di nomor WA di bawah di dekripsi nomor WA nya Mas momon silahkan ditulis 089 718 685 76 nah syaratnya kalau mau beli bumbu ini syaratnya itu kirim alamat lengkap dan transfer dulu uangnya setelah transfer bumbu baru Mas momon kirim oke dan ini bumbu tepungnya ini bumbu marinasi tepung satu bungkusnya segini harganya cuma 10.000 satu bungkus buat 5 kilo tepung nah cara pakainya seperti apa silahkan ditonton video hari ini semoga bermanfaat untuk para pemula hari ini Mas momon akan bocorkan teknik pembuatan ayam fresh chicken yang benar dan jelas sekali oke tutorialnya seperti apa silahkan dilihat walaupun sampai nggak pakai bumbu ini sampai bisa bikin fresh chicken karena bikin fresh chicken itu caranya itu adalah di teknik pengadukannya Oke tonton langsung bosku minyak jangan panas ya langsung aja kita marinasi cara marinasi bumbu yang ini itu caranya seperti ini silahkan dilihat Oke bosku ya sabar ya caranya ini kan satu kilo setengah jadi satu cendok setengah hari satu kilo dua cendok eh jadi dua cendok setengah ya bosku ya dua cendok setengah untuk ayam segini ya ini silahkan peras aja seperti ini nah bumbunya tinggal naburkan naburkan aja nah seperti ini ya dah di dibalik di kopiak biar merata bumbunya nah peras biasa dua cendok kalau satu kilo dua cendok makan kalau satu kilo setengah dua cendok setengah Hai tergantung ayamnya ya kalau kurang asin bisa dikasih bumbu lagi gitu aja nah nah sip sudah seperti ini caranya sudah cukup seperti ini aja sudah selesai bumbu marinasinya ini kalau mau bumbunya meresap ditaruh di dalam polkas biar bumbunya meresap Oke dan biar lebih enak kita kasih bawang 1 kilo 1 kilo ayam kita kasih bawang 5 butir 5 butir ya 5 butir 5 biji seperti ini bawang bawang putih di blender atau bisa juga dihulat nah mas mon punya banderan lebih mudah mas mau bander ini tadi sudah 5 butir kita masukkan bawang putihnya nah seperti ini kita aduk ini kalau lebih enak ditaruh ke polkas selama 30 menit biar bumbunya merasut sampai ke dalam tulang-tulangnya biar terkena bumbunya nah biar rasanya tulangnya itu terasa asin ya Nah seperti itu lagi taduk dulu ini sudah termarinasi bumbu ayamnya udah terkena bumbu nah ini tinggal goreng aja kalau enggak dimasukkan kulkas gimana mas mau apakah bumbunya merasuk merasuk bosku enggak papa langsung digoreng kayak poyaknya Mas meni enggak mas memasukkan kulkas langsung mas memburang hari ini mas mendapat pesanan ayam Presiden harga lima ribuan sepuluh potong ya dikirim ke ke sumoroto ya maaf bosku waduh sorry 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 langsung aja nggak apa-apa ya ini ya ini sudah jadi bumbu marinasi ayamnya sudah selesai kita buat bumbu marinasi tepung silahkan kita dilihat caranya tepung sekarang nah ini ayamnya apa jenisnya wadahnya kita taruh bisa ditaruh di baskom ini kita pakai ini kita pakai tepung disini ada merek tepung cakra kita masukkan tepung cakra ya kita buka semuanya sisa kemarin ini saat bikin kemarin masuk kemarin dapat ayam geprek tekenan ini mas mon bikin di rumah karena apa yang di tempat jualan tetap buka yang di rumah juga buka jadi mas cuma juga melayani yang beli ke rumah ini kita campur dengan tepung lencana merah bosku ya Nah secukupnya ini sekitar satu kilo tepung kok udah ya satu kilo tepung jadi 2 sendok makan bumbu marinasi ini yang warna putih ini ya dua sendok makan kalau satu kilo tepung dan misalkan kurang asin bisa dikasih tambahan raiko ayam satu saset ya kita masukkan dua sendok makan nah seperti ini kita tuangkan sini nah kita tuangkan ya sudah seperti itu aja caranya sangat mudah ini untuk para pemula yang mau bikin perajikan yang mau bikin usaha perajikan bisa ngambil bumbu sama Mas momon nanti kalau sudah bisa bikin bumbunya bisa enggak ngambil bumbu sama Mas momon nggak papa Oke yang penting pertama itu kalau bisa kalau usaha itu rasanya dijamin enak ya kalau enak pasti Insyaallah hanya lancar Oke nah ini ada celupan air putih biasa air mineral dan gasnya sudah apinya sudah panas apa jenis minyak iwis panas ayo langsung aja nggak usah kebanyakan ngomong kita langsung praktek caranya seperti ini silahkan dilihat hasilnya seperti apa nanti silahkan dilihat Oke masukkan ayam satu ekor kok adekor satu biji suwiwi dua tiga empat muat berapa itu lima muat lima potong mati lima sip kita aduk siapkan dilihat caranya nah cukup seperti ini aja caranya yang penting ayam itu terkena tepung dulu nggak usah ditekan-tekan dulu ya yang penting ayam terkena tepung kalau sudah terkena tepung baru kita masukkan ke dalam celupan air nah diketek nih masukkan ke dalam air kelihatan nih ya bosku ya nah silahkan berkelihatan nah ini ya rata terkena tepung langsung celupkan ke dalam air sangat mudah caranya semuanya pasti bisa dan pasti berhasil silahkan beli bumbu resep Mas Momon vlogmec Oke siap kirim wilayah manapun bisa Batam Riau Kalimantan Jakarta semuanya bisa nggak usah takut Mas saya jauh Jakarta Mas Mas saya jauh Surabaya Mas saya jauh Sulawesi enggak usah sabar baru nggak usah takut bisa nyampe ke sana Oke banyak yang order sudah banyak maksudnya jualan bumbu sudah hampir lima tahun jualan bumbu ayam resepkan ini banyak yang ngambil kerasidenan Madiun Insya Allah banyak yang ambil nah ini kita aduk caranya seperti ini silahkan dilihat nah yang penting tuh rata terkena tepung terus kita pisahkan jangan hingga sampai gentet Nah setelah itu kita masukkan lagi ke dalam Hai celupan air dan nyurupnya berapa kali Mas Momon pencelupan dua kali penepungan tiga kali ya ini sebenarnya satu celupan aja sudah besar nah ini udah besar dah crispy dah bagus tapi kita buat dua celupan umumnya umumnya itu kebiasanya biasanya itu dua celupan bosku umumnya umumnya seperti umumnya biasanya oke masuk sip nah minyak udah panas banget kita masukkan aja ayamnya kita aduk kita ambil satu-satu dulu aja biar hasilnya bagus ini karena ini yang pesen yaitu penonton setia Mas Momon vlog make hampir setiap tahun ini orangnya beli belinya itu enggak kok cuma ayam aja belinya itu sama usus crispy juga Mas Momon itu jualan usus crispy juga nah orangnya setiap lebaran pasti belinya ini bosku ya dilihat ya caranya nah cara bentuk crispy nya itu di teknik yang terakhir ini bosku silahkan dilihat itu caranya dikrimis seperti ini daging dikenyek-kenyek seperti ini di cincang seperti ini ya diteken-tekan sama tepung nah ini nah seperti ini ya dikrimis seperti ini di cacak seperti ini cacak-cacak cik 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 gitu daging yang diteken-tekan jangan sampai bantat ya biasanya kalau penekannya kekerasan itu bantat itu pelan-pelan aja tekannya cek cek gitu terus dibentuk crispy nah setelah gerimpil kribu baru diangkat silahkan dilihat hasilnya nah bentuk crispy nya itu seperti ini caranya biar enggak bantat nah ini enggak pakai bumbunya Mas Momon bisa sampai walaupun tepung aja enggak usah dikasih bumbu bisa seperti ini ya ini hasilnya bosku ya nah sangat crispy sekali silahkan dilihat Wow santikan bosku ya ya udah kita masukkan dulu sip wih masuk minyak dah panas masuk langsung naik ke atas ini bagian sayap saya masukkan iya sayap Oh besar sekali besarlah harganya 5.000 bosku nah caranya sama seperti yang tadi dikrimpil-krimpil nah cacak-cacak seperti ini ya ciri 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 seperti ini lalu diputar-putar diteken-tekan sama tepungnya tekniknya itu sebenarnya di sini di pengaduan kalau sampai pakai bumbunya Mas Momon aja tapi kalau enggak tahu cara teknik ngaduknya ini enggak jadi bantap keras walaupun itu pakai bumbunya Mas Momon ya pasti keras kalau sampai belum bisa cara ngaduknya ini sudah crispy kita masukkan yo masuk bosku jangan lupa komen di bawah kalau bantu subscribe like and share channel YouTube Momon blog make nah kalau ini udah panas langsung naik ke atas seperti ini hasilnya sangat crispy sekali kalau crispy nya seperti ini tipis seperti ini panjang-panjang ini pasti dicokot empuk kerenius Oke kita bikin lagi bosku nah kita tiriskan lagi kita bikin lagi jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa bantu subscribe like and share channel YouTube Mas Momon blog make ya momon blog make ya bosku ya bantu subscribe semoga YouTube nya semua semakin berkembang dan banyak yang suka dengan channelnya Mas Momon ya semoga YouTube yang bermanfaat untuk orang banyak nah seperti ini caranya lah kalau mau buat teman-teman yang mau belajar bikin ayam Presiden biar bisa langsung merapat ke tempat jualannya Mas Momon juga bisa jualannya Mas Momon di Ponorogo Jawa Timur tak ajarin nanti Oke nah ini sip ya crispy kita masukkan caranya itu sangat mudah sekali hai 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 hampir semuanya pasti bisa yang penting semangat semangat belajar dan semangat mencoba berani mencoba itu pasti poin untuk sampai bisa nah seperti ini caranya mudah ada dok tekan-tekan di cimpin-cimpin hai 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 seperti ini bagi caranya sangat mudah sekalian sangat mudah sekali caranya pasti krispih ya ini sip masuk weko kita masukkan ke dalam minyak panas tadi nah sangat mudah caranya seperti ini Hai sangat mudah Hai sangat mudah sekali jangan lupa bantu subscribe like and share channel YouTube momon vlog Meg bosku Nah bisa akan lihat tekniknya seperti ini caranya cuma di pengadukan aja sampai pakai bumbunya Mas Momon pakai bumbu biasa Rai koayam aja pasti bisa yang penting tekniknya nah ini kita lihat kan hasilnya Wow terus minyak harus full ya kalau ngoreng persikin itu minyak harus full harus banyak kalau enggak banyak jangan goreng ayam persikin nanti takutnya enggak jadi enggak jadi crispy ya enggak jadi matang juga caranya biar matang sampai ke dalam biar awet sampai 24 jam minyak seperti apa Mas Momon caranya itu minyaknya itu jangan terlalu panas banget apinya jangan terlalu besar sedang aja seperti ini ini kita pakai kompor tanam jadi stabil enggak terlalu besar enggak terlalu kecil pas kalau pakai kompor was lebih bagus lagi nah ya udah kita tak dulu tunggu sampai matang nanti nanti kalau sudah matang kita videokan lagi Oke Cikidot ampun Pak Toyo Alhamdulillah ini sudah matang bosku ya sangat besar-besar sekali dan harganya itu sangatlah murah sekali 5000 Wow segini besarnya cuma 5000 jadi satu kilo ayam dipotong jadi 10 potong terus digoreng ke sekilu nih ayami telulit telupi itu kek matang kalau ngini gede 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 cek didel lima ngewubati porakinko bosku doakan semoga bati ya bosku ya dapat untung terima kasih sudah nonton video hari ini semoga bermanfaat jangan lupa bantu subscribe like and share channel YouTube momon vlogmec hasilnya seperti ini loh bosku ya ayo silahkan di subscribe dan silahkan beli bumbu resep mas momon vlogmec ini hasilnya sangat cantik sekali ya jangan lupa subscribe dan komen yang membangun oke ya udah Mas mau lanjut sekali karena masih banyak yang belum Mas mau goreng udah ya bosku ya cukup sekian dari saya apabila ada kurang lebihnya Mas momon minta maaf sebesar-besarnya wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doakan semoga dapat untung ya bismillah badi 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 oke makin apa pengewinan kan ngewubati makanya benar-benar ini hahehe ya 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 Terima kasih.